Berubahnya keputusan hukuman Ferdi Sambo yang dikeluarkan Mahkamah Agung, menuai kekecewaan keluarga Brigadir J alias Joshua Huta Barat. Terutama dari sang adik Reza Huta Barat, yang mengungkapkan kekecewaannya terkait hukuman Ferdi Sambo berubah menjadi penjara seumur hidup. Diketahui Ferdi Sambo semula difonis pengadilan tinggi DKI Jakarta hukuman mati. Hal itu diutarakan Mahkamah Agung dalam sidang kasasi kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yang diajukan mantan Kadif Propampolri Ferdi Sambo, Selasa, 8 Agustus 2023. Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi jaksa penuntut umum Ferdi Sambo dan kawan-kawan, sehingga fonisnya berubah menjadi penjara seumur hidup. Melalui unggahan Instagramnya, Reza Huta Barat membagikan potret mendiang sang kakak, Brigadir J sembari mengungkapkan kekecewaan. Reza menyebut keputusan Mahkamah Agung terhadap hukuman Ferdi Sambo bak kenyataan yang begitu pahit. Ia juga menyinggung sebagai kaum yang lemah akan sulit melawan Ferdi Sambo. Reza Huta Barat kemudian mengutip firma Tuhan Yesus. Ungkapan kekecewaan Reza Huta Barat tak cuma berhenti sampai di situ. Ia lalu menyebut apakah perlu Brigadir J bangun dari kuburnya untuk menjelaskan peristiwa sebenarnya di rumah dinas Ferdi Sambo pada Juli 2022 lalu. Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung menganulir fonis mati terhadap Ferdi Sambo yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi hukuman penjara seumur hidup Ferdi Sambo sebelumnya mengajukan banding ke PT DKI Jakarta atas fonis mati yang dijatuhkan oleh PN Jakarta Selatan. Namun alih-alih menerima banding yang diajukan Sambo, PT DKI Jakarta justru menguatkan putusan hukuman mati itu. Sambo kemudian mengajukan permohonan kasasi ke MA. Selain Sambo, istrinya Putri Chandrawathi dan sopir keluarga Ferdi Sambo, Kuat Maruf, juga mengejukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan oleh penasihat hukum masing-masing. Putri Chandrawathi yang semula difonis 20 tahun penjara, kini menjadi cuma 10 tahun penjara. Namun dalam nomor perkara 816K PID 2023, MA mengubah hukuman Putri Chandrawathi dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Dua hakim MA menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda terkait, diskon, hukuman Ferdi Sambo menjadi penjara seumur hidup. Dua hakim tersebut ialah Jupriadi selaku anggota dua majelis hakim dan Desnayeti selaku anggota dua majelis hakim.